Diketahui Brigadir R.A.T. ditemukan tewas setelah bunuh diri di dalam mobil Toyota Alphard di area rumah seorang pemusaha bernama Indra Pratama di Jalan Mampang, Prapatan 4, Kelurahan Tegalparan, Mampan, Jakarta Selatan, Kamis 25 April 2024. Brigadir R.A.T. bunuh diri dengan cara menembakkan pistol ke arah kepalanya, Kamis 25 April 2024. Sor, peluru yang ditembakkan, kemudian menembus ke pelipis kepala bagian kanan menuju pelipis kiri. Penelusuran Tribun Jakarta, ternyata terdapat empat hal yang janggal dalam kematian Brigadir R.A.T. berikut daftarnya. Istri Brigadir R.A.T., Novita menyebut suaminya tinggal di Jakarta lantaran bertugas sebagai ajudan seorang pengusaha sejak tahun 2022 di A.B.K.O. Dari tahun 2022, kata Novita di Minahasa, Sulawesi Utara, Sabtu 27 April, ada. Bapak pengusaha, kata Novita saat ditanya siapa yang dikawal oleh Redhal. Namun, ia tidak mau mengungkapkan identitas pengusaha tersebut. Namun, lebaran tahun 2024 Brigadir R.A.T. tidak pulang ke Manado, kata Novita. Semua keluarga sempat meminta Brigadir R.A.T. untuk kembali ke Manado. Namun, karena masih ada tugas di Jakarta, sehingga permintaan itu tidak dikabulkan. Rumah yang menjadi saksi bisu kematian Brigadir R.A.T. disebut milik politisi Partai Golkar, sekaligus mantan Menteri Perindustrian di Kabinet Indonesia Bersatu, Almarhum Fahmi Idris. Namun, dua tahun belakangan disewakan ke orang lain. Hal itu dikonfirmasi oleh salah seorang sekuriti di salah truster bernama Suryani. Dia membenarkan, rumah itu milik mantan Menteri Perindustrian era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Suryani menerangkan, rumah itu dikontrakkan ke seseorang. Namun, Suryani tak mengetahui secara detail identitas pengontraknya. Indra Pratama mengaku mengenal Brigadir R.A.T. Dia menyebut mengenal korban saat dirinya berkunjung ke Manado, Sulawesi Utara Sulut untuk urusan pekerjaan. Namun, dia membantah jika menjadikan korban sebagai pengawalnya. Dia tak memberikan penugasan apapun kepada korban. Akan tetapi tetangga yang berada di depan lokasi penembakan berinisial satu ungkap fakta berbeda, Brigadir R.A.T. menurut satu sudah bekerja di rumah tersebut bersama bosnya selama dua tahun terakhir. Namun, eh tak merinci siapa sosok bosnya tersebut. Dia cuma tahu rumah yang merupakan lokasi kejadian adalah rumah bos dari Brigadir Ridhal. Novita yakin betul suaminya tidak mungkin bunuh diri pasalnya sang suami merupakan sosok yang mencintai anak-anaknya. Dikeritakan Novita, ia baru mengetahui Brigadir Ridhal tewas ketika bos suaminya memberi tahu kabar tersebut. Karena tak percaya, Novita sampai meminta bukti kalau suaminya sudah tiada.